Intro Penyaluran kredit usaha rakyat KUR di Bali sebagai fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi pada triulan pertama tahun 2021 menurun dibandingkan periode sama tahun 2020 hingga triulan pertama 2021 penyaluran KUR mencapai 1,6 triliun rupiah yang diberikan kepada 32.673 debitur Penaraan DJPB Provinsi Bali, Tribu Dianto, Diden Pasar menyatakan Penyaluran ini lebih rendah bila dibandingkan penyaluran KUR pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai 1,9 triliun rupiah kepada 37.808 debitur Penurunan realisasi KUR di Bali ini dinilai cukup wajar mengingat pada triulan pertama tahun 2020 belum begitu terdampak pandemi COVID-19 sehingga penyaluran KUR masih cukup baik Berdasarkan skemanya, realisasi penyaluran KUR di Bali didominasi KUR mikro atau pinjaman sampai dengan 50 juta rupiah yang mencapai 918,8 miliar rupiah Disusul KUR kecil pinjaman sampai 500 juta rupiah dan Super Mikro sampai 10 juta rupiah yang masing-masing mencapai 616,6 miliar rupiah dan 31 miliar rupiah Sedangkan penyaluran per Pemda masih didominasi KUR dan Pasar dengan penyaluran sebesar 267,8 miliar rupiah Disusul Buleleng dengan capai 229,7 miliar rupiah Dari sisi sektor usaha, penyaluran tetap didominasi sektor perdagangan besar dan eceran dengan besaran 40% Disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar 22% dan sektor industri pengolahan sebesar 16% Suwadike Bisnis Bali melaporkan